Intro Nah Bapak Ibu minggu yang lalu Tuhan mendidik setiap kita, Tuhan mengajar kita tentang kuat peruntuhnya. Sebuah kehidupan sangat ditentukan oleh kualitas akan ibadah. Nah sore hari ini saudara kita akan berbicara tentang doa. Ijinkan untuk roh kudus mengajar kita, izinkan roh kudus berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena penting sekali di dalam hidup ini untuk setiap kita bukan hanya kita ini memiliki akan kehidupan doa yang merupakan nafas kehidupan bagi orang percaya. Tetapi penting sekali untuk setiap kita memiliki sebuah kerinduan yang kuat komitmen untuk membangun kehidupan doa. Sebagaimana ini merupakan sebuah visi gereja Tuhan di tempat ini bahwa kita rindu membangun sebuah gereja yang berdoa. Bukan hanya kita memiliki tim doa. Di tempat ini ada departemen doa secara khusus orang-orang yang memberikan diri untuk mereka melayani di doa. Tetapi saudara, doa itu harus menjadi kehidupan bagi cemaat Tuhan di tempat ini. Di mana setiap kita, anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus memiliki yang namanya sebuah kehidupan doa. Mengapa saudara? Karena kalau kita melihat akan apa yang firman Tuhan katakan tentang doa. Kita bisa melihat sesuatu hal yang besar. Bukan hanya doa itu merupakan nafas kehidupan bagi orang percaya. Tetapi melalui doa kita bisa melihat bahwa pintu gerbang sorga itu terbuka bagi kehidupan setiap kita. Nah, satu bagian firman Tuhan sangat menegukan sekali di dalam Matius 18, ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jelas sekali saudara, doa itu kental sekali dengan sebuah otoritas. Doa kental sekali dengan yang namanya kuasa. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang doa di dalam doa, kita itu mengenal istilah tentang berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa. Yaitu mengimani, mengklaim. Kok kita coba kita renungkan akan istilah ini saudara. Istilah ini itu memberi kesan kuat bahwa kekuatan kehendak kita itu bisa sedemikian hebat. Nah celakanya saudara, ketika kita tidak memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang doa, itu yang membuat beberapa orang memiliki pemahaman yang salah. Bahwa doa itu merupakan sarana untuk mendiktir Tuhan. Akibatnya saudara, apabila ketika orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang doa, ketika mereka berdoa dan tidak mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan, dia menjadi kecewa dan dia berkata, Tuhan itu tidak mengasihi aku. Padahal orang ini bukan orang yang tidak mengerti bahwa Alkitab itu mengatakan, ada doa-doa tertentu yang memang tidak membawa hasil. Salah satu contohnya Yaakubus 4 ayat yang ketiga, Firman Tuhan berkata, Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dengan jelas sekali Firman Tuhan menjelaskan, ada permohonan permintaan dalam doa, tertentu yang memang Tuhan tidak jawab. Kita semua tahu bahwa ketika kita berdoa, tiga hal yang akan terjadi, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan berkata tunggu, atau Tuhan berkata tidak. Tapi ketika kita tidak memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang doa, yang seringkali terjadi justru, ego itu yang membuat beberapa orang berkata, tapi Tuhan kan bisa jawab doaku. Kenapa Tuhan tidak jawab doaku, Tuhan jawab doa orang itu, tapi Tuhan tidak jawab doaku. Berarti Tuhan tidak mengasihi aku, kalau seperti itu sudah, aku tidak mau lagi berdoa. Nah saudara, doa yang benar dan doa yang berkuasa tentunya kita rindu, ada di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Nah doa yang benar dan doa yang berkuasa itu tentunya, harus dimulai dengan sebuah pemahaman yang benar. Saudara, dalam doa itu tentunya ada permohonan, atau meminta, atau yang kita kenal dengan kata syafaat. Nah, saudara syafaat itu di dalam bahasa Ibraninya, ditulis dengan kata paga. Nah paga ini mengandung arti perbatasan atau garis batas. Artinya saudara, arti daripada paga atau syafaat adalah doa yang kita naikkan, itu akan membawa hidup serta pergumulan kita di hadapan tahta Tuhan sampai batasan tertentu. Dan di atas itu adalah daerah kedaulatan atau otoritas yang daripada Tuhan. Dari pengertian arti syafaat atau paga ini, kita bisa tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur Tuhan. Lalu seperti apa? Doa yang berkuasa, doa yang benar itu. Hal yang menarik sekali, Alkitab mencatat begitu banyak hal tentang doa yang benar dan berkuasa. Kita akan izinkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui kehidupan tokoh-tokoh yang Alkitab catat, bagaimana doa mereka adalah doa yang benar dan yang berkuasa, yang mendatangkan impact, mendatangkan kemenangan, kesembuhan. Nah, saudara, yang pertama, kalau kita berbicara tentang doa, maka kita tidak akan pernah bisa lepas daripada seorang yang bernama Abraham. Karena Alkitab berkata Abraham itu adalah bapak orang beriman. Coba lihat satu bagian firman Tuhan, bagaimana Abraham itu berdoa atau persiafaat. Di dalam kejadian 18, kita lihat ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Judul perikubnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Orang-orang ini siapa? Kalau sudah baca akan ayat-ayat sebelumnya, kisah ini mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan ketika mereka diutus Tuhan untuk mereka menunggang balikan akan Sodom dan Gomorrah. Karena kedua kota ini adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Dan mereka itu mampir ke kemah daripada Abraham. Nah sobat sekarang perhatikan ayat yang ke-17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia, skala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19 Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sodara, Abraham ini adalah sahabat Allah, Allah sendiri yang memberikan akan predikat ini kepada Abraham. Wow, luar biasa orang ini. Nah sodara, Tuhan itu berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham tentang apa yang akan aku lakukan kepada Sodom dan Gomorrah. Kita semua tahu, Alkitab dalam kisah ini menjelaskan, di Sodom itu tinggal keponakan Abraham bersama dengan keluarga yang bernama Lot. Nah sodara, yang dilakukan Abraham ketika Abraham tahu akan apa yang akan terjadi terhadap Sodom. Abraham mencoba menawar keselamatan Sodom. Bagaimanapun dia, dia ingin melihat bahwa Lot dan keluarganya itu diselamatkan. Seberapa gigih? Abraham berdoa. Saudara, kalau kita melihat akan apa yang Abraham melakukan. Jelas sekali dia sangat gigih, dia menawar keselamatan kota Sodom. Pertama kali dia berkata, Tuhan kalau ada 50 orang percaya di kota ini, apakah karena 50 orang ini kau akan tetap menunggang balikan akan Sodom? Tuhan berkata, tidak karena 50 orang ini. dari 50 dia tawar menjadi 40, dari 40 dia tawar menjadi 30, menjadi 20, sampai menjadi 10 orang percaya. Tuhan pun masih tetap berkata, karena 10 orang percaya ini, maka Sodom itu tidak akan aku tunggang balikan. Tetapi hal yang menarik sekali Alkitab mengajarkan satu hal, sikap hati yang benar di dalam doa. Abraham sadar ketika pada titik angka 10, Tuhan masih menghiagat. Dia sadar bahwa dia tidak bisa terus memaksakan kehendaknya. Dia tidak ingin mendikte Tuhan melalui syafaatnya. Abraham berjumpa dengan garis batas doanya. Dan di atas itu dia tahu adalah teritorial, kedaulatan, otoritas Tuhan. Dan itu tidak mungkin dia langgar. Sekalipun Tuhan menyebutnya sebagai sahabat Allah. Tapi justru itu membuat Abraham amat mengasih dan menghargai akan sahabatnya, yaitu Tuhan. Saudara kalau hari ini, kita ini berkata Tuhan aku ini mengucap syukur buat kasih-Mu. Aku ini mengasih-Mu. Seharusnya kalau kita berkata aku mengasih-Mu Tuhan. Itu membuat kita ini peka untuk kita tidak melukai akan hatinya. Itu membuat kita ini tahu bahwa kita tidak akan pernah langgar akan kedaulatannya. Garis batas kedaulatan otoritasnya. Dengan kita memaksakan ganda kita. Saudara, engkau lihat bagaimana dengan indah kita menjelaskan. Sekalipun Sodom tetap dihancurkan karena dosa Sodom. Tapi Tuhan mengerti apa yang paling sedikit ingin dicapai Abraham. Lot dan keluarganya diselamatkan. Bagaimanapun juga dia adalah Bapak yang tahu akan apa yang kita inginkan. Bagaimanapun juga dia adalah Bapak yang mengasih kasih. Yang mengasih setiap kita dan ingin menyatakan kasihnya kepada setiap kita. Dia peduli kepada setiap kita. Sudah tidak akan pernah sia-sia orang yang hari ini membangun sebuah hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi kecewa dengan Tuhan. Karena tetap kita bisa temukan kebaikan Tuhan. Kasihnya melalui pernyataan, perbuatan demi perbuatannya di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi satu hal yang kita bisa belajar hari ini. Miliki sebuah sikap hati yang benar ketika kita membangun sebuah kehidupan doa kita. Yang kedua saudara, Alkitab mencatat tentang satu pribadi. Seorang yang bernama Daud. Saudara lihat bagaimana ketika orang ini berdoa. Bersiafaat untuk kebutuhannya. Yang menentukan antara mati dan hidup orang yang dia kasihi. Saudara. Lihat doa Samuel. Doa Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Jawabnya selagi anak itu hidup. Aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, kisah ini menjelaskan akan apa yang terjadi dalam kehidupan Daud dan akan apa yang Daud lakukan. Saudara, Daud ini jatuh di dalam dosa perjinahan dengan Batsheba. Dan kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana Tuhan mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud untuk menegur, menempelak akan dosa daripada Daud. Tapi hal yang luar biasa kita bisa belajar dari ayat-ayat sebelumnya. Orang ini adalah orang yang memiliki hati yang begitu terbuka untuk teguran Tuhan, untuk firman Tuhan turun dalam hidupnya. Dia adalah seorang yang memiliki hati yang begitu lembut, dia tidak mengeraskan akan hatinya. Tapi saudara lihat bagaimana dosa itu tetap membawa implikasi. Sehingga anak yang dikandung oleh Batsheba itu lahir dan sakit dan Tuhan berkata pasti anak ini mati. Dan satu hal kita bisa belajar tentang sikap hati Daud ketika dia datang kepada Tuhan. Alkitab berkata bagaimana Daud itu berpuasa, menangis. Dia koyak jubahnya ketika anaknya sakit. Dia berpuasa, dia tidak mau berurap. Dia tidak makan, dia tidak minum. Seberapa gigi Daud berdoa. Merendahkan diri datang kepada Tuhan. Tujuh malam, tujuh hari, Daud. Dia berpuasa, dia tidak tidur di atas pembaringan. Dia ada di lantai. Sampai akhirnya anak ini tetap mati. Tetapi satu hal yang luar biasa. Kita ini bisa belajar daripada sikap hati. Daud. Daud berkata, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan. Artinya saudara, Daud itu tetap memberi ruang kepada kedaulatan dan otoritas Tuhan. Untuk dinyatakan dalam hidupnya. Bahwa keputusan terakhir tetap pada Tuhan, bukan pada keinginannya. Saya mendorong sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika engkau mengalami kesesakan, ketika engkau sedang diperhadapkan. Sebuah persoalan, tekanan dalam kehidupan terbihan berbicara tentang kehidupan dan kematian. Rendahkan dirimu datang kepada Tuhan. Daud melakukannya dengan dia berpuasa. Tapi, miliki sikap hati yang benar sama seperti Daud. Tetap dia beri ruang untuk kedaulatan otoritas Tuhan. Itu yang dinyatakan yang terjadi. Dia berkata, siapa tahu. Berapa banyak orang Kristen. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika mengalami pergumulan kesesakan tantangan. Mereka berpuasa dan berkata, aku mau berpuasa tujuh hari. Aku mau berdoa 30 hari. Tapi ketika, apa yang mereka harapkan tidak seperti kenyataan sahabatnya seperti yang mereka harapkan. Mereka berkata, Tuhan itu tidak mengasihi aku. Tuhan tidak mau dengar doaku. Mulai hari ini aku tidak Tuhan-Tuhan. Aku kecewa. Saudara lihat, ketika sikap hati yang benar itu ada pada Daud. Anaknya tetap mati. Tapi saudara lihat, ayat yang ke-24. Kemudian Daud menghibur hati Bezeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Wow! Justru karena sikap doa yang benar ini membuat Tuhan itu menghargai dan makin mengasihi Daud. Dan Tuhan memberikan Salomo kepada Daud. Lahir seorang anak yang Tuhan berkata, beri nama ini Salomo. Dari rahim perempuan yang sama. Dan Tuhan berkata, anak ini yang akan membangun rumahku baik Allah. Soalnya seringkali karena sikap kita datang pada Tuhan merendahkan diri. Dengan sikap hati yang benar. Kita ini melihat apa yang kita harapkan. Tidak kita peroleh, tapi kita tetap memiliki sikap hati yang benar. Ketika kita bergumun, memberi ruang kedaulatan. Otoritas Tuhan itu jadi. Kita justru situ melihat dan menemukan. Ternyata Tuhan itu bukan Tuhan yang terbatas. Tapi Tuhan punya jawaban buat setiap kita yang akan membuat kita kagum. Akan Tuhan dan kita melihat sebuah dimensi yang baru dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang jauh lebih indah. Amen! Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara yang ketiga. Kita bisa lihat bagaimana Alkitab kita mencatat dengan indah tentang kisah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba kita lihat Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Kita lihat ayat yang ketiga belas sampai yang ke delapan belas. Sesudah itu Nebuchadnezzar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka. Apakah benar, Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sang kekala, seruling, kecapi, rebab, gambu, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku. Saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah tiga dari begitu banyak orang-orang Yehuda yang ditawan dan mereka dibawa ke Babel. Saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka mengawali kehidupan mereka di Babel. Mereka memulainya dari seorang tawanan. Tapi hal yang luar biasa mereka memulai dari bawah. Mereka bangun sampai akhirnya mereka ada di istana. Mereka membangun dan mereka melihat karier dalam hidup mereka itu begitu cermerelang. Mereka bukan hanya berhasil, tapi mereka punya posisi, mereka punya status. Ini luar biasa. Saudara Sadrak, sehingga satu kali Raja Nebukadnesar membuat sebuah ketetapan. Dia membuat sebuah patung besar dari emas. Dan dia menetapkan sebuah ketetapan yang dia metera, tidak pernah bisa dibatalkan. Setiap orang yang ada di wilayah otoritas kekuasaannya, begitu mendengar bunyi-bunyi yang seruling rebab sang kekala. Maka mereka harus menyembah patung ini. Hingga didapati tiga orang ini tidak menyembah. Dan mereka diberi kesempatan sekali lagi. Kalau kamu mau sembah, maka engkau akan diluput dari hukuman. Masuk dapur perapian api yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangankan masuk. Orang mendekat itu saja mati karena begitu panasnya. Saudara, perhatikan ayat 16. Apa yang dilakukan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnesar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan ku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dia tahu. Bahwa dia menyembah Allah yang hidup Allah yang berkuasa. Allah yang akan sanggup tolong dia. Melepaskan dari dapur perapian api ini. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan. Wow. Saudara, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi sebuah ancaman atas karirnya. Bukan hanya karirnya tapi juga kehidupannya. Pasti mereka bertiga. Mereka bergumul. Mereka berdoa. Untuk akan apa yang mereka hadapi. Saudara, kualitas doa mereka ketika menghadapi pergumulan. Kita temukan di ayat 17-18. Bagaimana sikap mereka ketika menghadapi tantangan. Saudara. Ayat 17-18 itu begitu luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego itu tentunya berharap datangnya sesuatu yang terbaik. Tidak kehilangan. Tidak mengalami kehancuran atas karirnya. Bahkan hidupnya tidak hilang. Namun saudara, orang ini bukan hanya mengharapkan datangnya sesuatu yang terbaik. Tapi orang ini siap untuk menghadapi kenyataan terbaik. Tanpa kecewa. Ini satu bentuk iman, Sadrak, Mesak, Abednego yang dia tunjukkan ketika dia menghadapi persoalan masalah yang akan menghancurkan karirnya, kehidupannya. Berapa banyak hari ini diantara kita engkau menghadapi momen-momen perjalanan hidup sama seperti yang mereka hadapi. Dalam konteks yang berbeda. Hari ini engkau diperhadapkan dengan persoalan tantangan, masalah, kesehatan. Apapun juga yang hari ini akan berdampak merenggut akan karirmu, usahamu terancam, keuanganmu, bahkan kehidupanmu terancam sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi dari respon sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mengajarkan. Kasih serta doa yang benar itu tidak didasari oleh apa yang Tuhan bisa berikan. Tetapi oleh karena siapa Tuhan itu sendiri yang adalah pribadi, yang berdoa. Saudara hari ini engkau beribadah kepada Tuhan, engkau datang kepada Tuhan. Engkau berdoa, engkau beribadah kepada Tuhan. Apakah hanya sebatas karena didasari oleh apa yang Tuhan bisa buat dan berikan dalam hidupmu. Atau engkau memiliki sikap hati yang juga benar. Tentunya kita datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena salah satunya kita itu sadar keterbatasan kita. Kita rindu untuk melihat campur tangan Tuhan. Pertolongan, berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan. Kita harus menaikkan sebuah level iman sampai titik seperti yang ada pada Sadrak, Mesak, Abednego. Yaitu kita bergumul, berdoa, beribadah. Percaya kepada Tuhan. Karena siapa Tuhan itu sendiri adalah pribadi yang berdoa. Sehingga saudara sekalipun hari ini kita bergumul, berdoa. Untuk apa yang kita rindu untuk kita melihat. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kita tidak melihat dan mendapatkan seperti yang kita inginkan. Tapi kita berkata, Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang baik dalam hidupku. Engkau tetap Tuhan. Dan engkau tetap Allah yang akan aku puja. Aku mau tetap belajar untuk mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Ini yang akan Tuhan rindukan. Ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Hari ini saya tidak tahu kita ada di level iman seperti apa di tengah-tengah pergumulan kita. Tapi satu hal ketika saya renungkan akan firman Tuhan. Tuhan hendak bahwa kita naik ke sebuah level iman kita lebih lagi. Tuhan tidak ingin untuk kita memiliki level iman tunjukkan oleh kebanyakan orang Israel. Firman Tuhan di dalam masmur menjelaskan. Ketika bangsa Israel melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorak. Tapi begitu mereka diperhadapkan dengan persoalan, masalah, tantangan. Mereka langsung menista Tuhan. Mereka berkata, kita balik ke Mesiran. Dan Tuhan berkata, aku jemuh dengan angkatan ini. Dan aku bersumpah bahwa angkatan ini tidak akan pernah aku bawa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kita harus belajar hari ini. Persoalan-persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi hari ini. Menjadi pijakan dalam hidup kita untuk kita membangun level iman kita. Doa yang kita bangun, doa yang kita naikkan. Seharusnya membawa setiap kita untuk kita berjumpa dengan kerinduan akan hati Tuhan. Berjumpa dengan rencana Tuhan. Karena melalui apa yang hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Disinilah kita bisa melihat. Apakah Tuhan itu tetap menjadi pribadi yang utama dalam hidup kita. Ketika persoalan-persoalan menghimpit kehidupan kita. Atau mulai ternyata yang di tempat utama bukan lagi Tuhan. Tapi karir kita, keuangan kita, hobi kita. Tuhan menempati peringkat berikutnya. Saudara, tentunya Tuhan hari ini ketika dia berbicara tentang kehidupan yang doa yang benar. Tuhan rindu kuasanya. Pintu gerbang surga terbuka dalam hidup kita dan kita melihat bagaimana surga itu sedang bergerak. Surga menyatakan kehendaknya. Dan kehendaknya jadi nyata dalam hidup kita. Yang keempat, saudara. Yang terakhir, kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus, saudara. Saudara, Paulus ini kita tidak akan meragukan akan iman yang ada pada Paulus. Demikian juga kita tentunya tidak meragukan akan kehidupan doa Paulus. Bahkan kita tidak akan meragukan kebesaran orang ini di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Alkitab menjelaskan sepak terjang orang ini. Jelas sekali, orang ini adalah orang yang bukan hanya besar di mata Allah, tapi juga besar di mata manusia. Kita lihat, saudara. 2 Korintus 12, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apakah Paulus juga memiliki sebuah kehidupan doa? Sama seperti kehidupan doa yang hari ini Tuhan ingin untuk kita bangun. Kita akan lihat. Terima kasih telah menonton. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh kanan Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara orang ini adalah seorang hamba Tuhan yang paling mempengaruhi kehidupan kekristianan. Sampai titik hari ini pun, orang ini kehidupannya, pengajarannya itu tetap mempengaruhi. Begitu luar biasa kehidupan kekristianan. Nah saudara, satu hal yang membuat kita ini tercengang ketika kita membaca akan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata orang yang seperti ini juga tetap memiliki yang namanya pergumulan. Orang yang seperti ini, sekalipun dia punya kualitas iman yang begitu luar biasa. Ternyata ketika dia berdoa, dia pun pernah mendapatkan jawaban tidak dari Tuhan sampai tiga kali. Saudara, ada belajar di Paulus ini satu hal yang saya renungkan akan firman Tuhan ini. Pemakaian Tuhan dalam hidup kita, status kita, sebesar apapun Tuhan pakai kita, sebesar apapun Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh membuat kita ini menjadi orang percaya yang manja. Paulus ini dengan segala karunianya, pengenalannya akan Tuhan. Itu membuat orang ini mengerti, tetap ada batas doa yang tidak mungkin dia terobos. Yaitu yang berbicara tentang kedaulatan otoritas Tuhan. Paulus ini menyadari apa yang Tuhan katakan. Bahwa jalan Tuhan itu bukan jalannya. Ketika Paulus mengalami yang namanya pergumulan dengan kesehatannya, saudara. Berapa hamba Tuhan, itu dan saudara akan apa yang Paulus alami, itu ditafsirkan bahwa Paulus itu menderita, yang namanya tumor mata. Sehingga pandangan Paulus itu bukan hanya terganggu. Tapi saudara, saya pernah melihat sebuah film tentang seorang bintang film, yang bintang film Hong Kong, saudara. Seorang aktor yang menderita, tumor mata, saudara. Itu mengubah wajahnya yang tampan menjadi wajah yang sangat-sangat mengerikan. Saya membayangkan akan apa yang Paulus alami. Itu bukan hanya mengubah, membuat dia itu sangat terbatas, sebabnya tulisan Paulus itu besar-besar, saudara. Tulisan Paulus itu tidak indah, saudara. Kenapa? Saya membayangkan di tengah-tengah penderitaannya, saudara, dia tetap tulis surat kepada jemaat Korintus, dia tetap tulis surat kepada jemaat di Filipi, Efesus, dia kuatkan mereka. Dan tulisannya yang tidak bahaya, yang besar-besar itu menjelaskan. Bukan hanya kasihnya, tapi penderitaannya amat sangat. Itu sebabnya tidak pernah diragukan bagaimana dia bergumul untuk kelemahannya. Dia berdoa. Tapi Tuhan berkata, tidak. Bahkan sampai tiga kali. Saudara, ini luar biasa. Pergumulan itu seharusnya, kalau kita belajar dari Paulus, justru menjadi sarana untuk kita ini belajar arti penyerahan total. Paulus itu belajar arti penyerahan total, justru dia belajar dari perkumulan yang begitu berat yang dia hadapi. Saudara, iman dan doa itu haruslah wujud daripada sebuah penyerahan yang mutlak kepada Tuhan dan kehendaknya. Itulah sebenarnya tentang iman yang berkualitas. Saudara, hal yang menarik sekali, ketika saya mencoba untuk merenungkan, kenapa Tuhan kau tolak akan doa Paulus? Bukankah kalau kau jawab doa Paulus, perkumulannya, penderitaannya, bukankah orang ini akan jauh lebih maksimal untuk Tuhan pakai atau melayani Tuhan? Surat ternyata, kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Paulus, ternyata seringkali apa yang menurut kita baik, seringkali apa yang kita pikirkan, ternyata berbeda dengan Tuhan. Ternyata pikiran kita itu begitu dangkal. Penolakan Tuhan atas apa yang kita minta, itu selalu dilandasi oleh karena Tuhan itu memiliki rencana yang lebih baik atas setiap kita. Dimana kita ini bisa melihat dari kehidupan Paulus. Paulus itu mengerti, apa yang dia alami, di dalamnya itu selalu ada tujuan Tuhan yang baik. Itu sebabnya Paulus itu bisa berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Ketika saya membaca akan apa yang dia katakan, dia berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Saya tidak bisa ngomong sudah. Ini orang luar biasa. Paulus itu sadar, bahwa Tuhan itu tidak selalu jawab doanya. Sekalipun sepertinya dia lakukan, dia mohonkan sesuatu yang bahaya. Tapi ternyata, di atas batas doanya merupakan daerah otoritas kedaulatan Tuhan. Ternyata di sana ada rancangan-rencana Tuhan yang begitu besar dan indah. Dimana dia menyadari dan dia berkata, ternyata supaya aku jangan tersandung dan jatuh dalam kesombongan. Tuhan itu mencelikan mata rohaninya akan tujuan arti melayani. Bahwa ujungnya itu sangat berarti. Ujungnya itu harus kemuliaan. Soalnya dalam hidup kita hari ini, hal yang sama. Seringkali apa yang kita inginkan, kita pandang, kita baik, kita rencanakan, semuanya dibongkar oleh Tuhan. Sampai seringkali membuat kita ini tidak mengerti. Tuhan, bukankah aku rintis ini sejak awal? Aku bangun dari doa demi doa, Tuhan. Tapi kenapa, Tuhan? Ternyata kita berjumpa dengan batas garis doa kita, pergumulan kita yang dimana diatasnya adalah daerah otoritas kekuasaan Tuhan. Dan ada sebuah rencana Tuhan yang baik. Tuhan berkata, aku ingin engkau bukan hanya mengawali dengan baik, tapi engkau harus mengawali dengan baik dan engkau harus mengakhirinya. Dengan kemenangan. Itu sebabnya, aku izinkan ini semua. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Satu jawaban, satu perkataan Tuhan itu menguatkan Paulus. Tuhan berkata seperti ini, justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Justru lewat penolakan daripada Tuhan, pewahyuan akan kebenaran yang semakin lebih dalam. Paulus dapatkan yang membuat dia menjadi seorang rasul yang terbesar di perjanjian baru. Dia tulis dua per tiga, Alkitab perjanjian baru. Ini orang luar biasa. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan berkata, justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, Penderitaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan Paulus adalah penderitaan yang memberikan penghiburan. Ada kemuliaan di dalamnya. Soalnya doa itu harusnya merupakan perwujudan. Bahwa kita ini menyerah kepada Tuhan. Dan tidak lagi menangani masalah kita dengan kekuatan dan upaya kita sendiri. Bagaimanapun juga, Lakukan bagian kita. Tapi tetap kita mengerti, Di atas garis batas doa kita ada kegaulatan Tuhan. Beri ruang untuk kehendak Tuhan. Itu yang jadi dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi anak Tuhan. Orang krisen yang tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Terima kasih.